Saya kurang paham dari sisi pertimbangannya Dalam arti begini, kalau ada sesuatu yang haram misalnya Mohon maaf Pak Ustadz, saya belum bisa meninggalkan yang haram ini Duh kenapa? Saya masih butuh sekali yang haram ini Butuhnya kenapa? Harus ada alasan yang jelas Artinya begini, sesuatu yang haram itu menjadi mubah jika sebabnya adalah dorurot terpaksa Nah untuk bisa menilai itu sudah sampai pada tingkatan dorurot atau tidak Berarti kasusnya harus dibuka Sebabnya apa? Anda tidak bisa meninggalkan yang haram ini Karena sebabnya ini Pak Ustadz Apakah itu bisa dinilai sebagai dorurot atau tidak? Harus dibuka Sehingga kalau gambarannya masih terlalu umum ya Saya mohon maaf belum bisa mempraktekan Padahal Bukan karena keterbatasan ilmu Sudah tahu ya Kalau sudah tahu kan berarti sudah punya ilmunya Cuma mungkin karena faktor yang lain Sehingga Anda tidak bisa mempraktekan ilmu itu Nah itu perlu dicari tahu apa sebabnya Nah sebab orang meninggalkan ilmu yang telah dia ketahui itu ada banyak ragam Bisa A, B, C, D, dan seterusnya Ketika sebab itu adalah sebab yang tidak bisa diterima Ya Mohon maaf Berarti kita terjurumus ke dalam perbuatan dosa Tapi kalau sebab itu bisa diterima Oh karena disini dorurot Kalau tidak seperti ini Kita tidak bisa Tidak bisa hidup dengan normal misalnya Maka masih diizinkan Sehingga Kita tidak bisa menilai Apakah ini termasuk pengusaha dolem atau tidak Karena kita belum tahu dengan detail Seperti apa kasus yang terjadi disana Wallahu'alam Terima kasih telah menonton